Intro Memiliki luas 506,85 km persegi, Kabupaten Bantul adalah wilayah dengan populasi terbesar kedua di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasar data kependudukan DIY, populasi di Kabupaten Bantul tahun 2021 lebih dari 956.000 orang. Jumlah tersebut tersebar di 17 kapanewon, 75 kalurahan, dan 933 padukuhan. Bagi Bantul, besarnya populasi ini menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang melimpah. Namun jumlah penduduk yang besar ini juga memunculkan persoalan lain. Salah satunya adalah besarnya produksi sampah rumah tangga. Ironisnya, kapasitas penampungan sampah kian hari kian menyusut. Berpijak dari persoalan sampah itulah, Pemerintah Kabupaten Bantul mencetuskan program percepatan atau quick wins sebagai komitmen reformasi birokrasi. Kebijakan itu diwujudkan melalui gerakan Bantul Bersama atau Bantul Bersih Sampah tahun 2025 yang dicetuskan Dinas Lingkungan Hidup. Program itu dilakukan dengan membangun kesadaran masyarakat agar mengurangi sekaligus memilah sampah sejak dari sumbernya yakni rumah tangga. Selain itu, Pemkap Bantul juga menyusun kebijakan operasional pengelolaan sampah dan membangun fasilitas dan sarana pengelolaan sampah berbasis badan usaha milik kelurahan. Salah satu badan usaha milik kelurahan yang berhasil mengelola sampah dari hulu ke hilir adalah Bumkal Pangung Harjo Sewan Bantul. Di sini, masyarakat secara sadar memilah sampah sejak dari rumah tangga. Beragam sampah akan diolah menjadi barang bernilai ekonomi di bank sampah yang berjumlah 64. Sementara, sampah yang tidak bisa diolah di tingkatan bank sampah akan diproses lebih lanjut di PPS 3R. Di sini, sampah organik diolah menjadi pupuk kompos serta pakan budidaya magot. Sementara, sampah anorganik dijual ke perusahaan daur ulang sampah di mana salah satunya berupa bahan bangunan berteknologi termoplas yang diolah dari limbah plastik. Melalui kelompok usaha pengelolaan sampah atau KUPAS, layanan pengelolaan sampah di desa Pangung Harjo diperkuat dengan adanya platform digital berupa aplikasi Pasti Angkut. Sistem ini akan menjamin layanan pengambilan sampah terpantau secara online dengan menerapkan tarif berdasar volume sampah. QuickWin dalam rangka mewujudkan Smart City juga dilakukan dengan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Salah satunya melalui aplikasi Bantulpedia. Diluncurkan Dinas Komunikasi dan Informatika, Bantulpedia merupakan platform yang menyatukan beberapa aplikasi layanan publik dari layanan yang ada di pemerintahan Kabupaten Bantul. Di antaranya memuat layanan dan informasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, perpajakan hingga pariwisata. Mengintegrasikan 33 layanan, aplikasi Bantulpedia dirancang demi mewujudkan layanan yang mudah, murah, cepat, dan akurat. Di antara aplikasi itu, salah satunya inovasi pendukung daya saing ekonomi, yakni aplikasi Bantul Online Shop, atau BOS. Aplikasi ini dibangun demi memfasilitasi para pelaku ekonomi memperluas pasar. Melalui aplikasi Bantul Online Shop, penjual dan pembeli dapat berinteraksi dengan cepat, mudah, dan transparan. Bagi pemerintah daerah, adanya aplikasi Bantul Online Shop ini juga sebagai data sekunder, terkait angka pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan trafik transaksi perdagangan elektronik. Namun upaya menumbuhkan perekonomian ini tidak dapat maksimal, tanpa adanya legalitas bagi pelaku usaha. Untuk itulah, pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu menciptakan layanan gambil atau gerakan melayani perizinan langsung. Sesuai namanya, gambil, yang diambil dari bahasa Jawa yang berarti mudah, adalah layanan dan pendampingan untuk para pelaku usaha secara mudah dan cepat. Di antara layanan inovasi gambil ini adalah menerbitkan nomor izin berusaha atau NIB dalam satu jam. Adanya layanan ini diharapkan bisa meminimalkan calon perizinan dan mempercepat pelaku ekonomi menjalankan usahanya. Quick Win, dalam rangka mewujudkan Bantul Smart City, diiringi peningkatan pelayanan di bidang kesehatan. Melalui Puskesmas II Kasihan Bantul, sebuah program disusun khusus untuk penanganan gangguan kejiwaan. Bernama Glimas Jiwo atau Gerakan Peduli Masyarakat Sehat Jiwo, program ini berupa meningkatkan kesadaran masyarakat agar terlibat dan berperan dalam upaya pengobatan orang dengan gangguan kejiwaan atau ODGJ. Melibatkan unsur tenaga kesehatan, relawan dan pihak-pihak terkait, Glimas Jiwo bergerak dalam upaya promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitasi. Kemunculan inovasi Glimas Jiwo ini diharapkan dapat mendorong kemandirian ODGJ hingga bisa kembali produktif di tengah masyarakat. Melalui Quick Win Bantul Smart City inilah, pemerintah Kabupaten Bantul berharap tercipta pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan melayani. Langkah ini akan terus dikembangkan demi memujudkan Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan. Terima kasih telah menonton!